Hai teman-teman Pada hari ini kami membahaskan Igusti Ketujelantik merupakan pahlawan nasional asal Bali Igusti Ketujelantik merupakan pahlawan nasional asal Bali Ia gugur pada peran Jagaraga saat melawan Belanda Awal konflik terjadi pada saat Belanda tidak terima dengan hak tawannya yang diberlakukan oleh Kerajaan Buleleng Oleh karena itu, pecahlah perang puputan antara Kerajaan Buleleng dengan Belanda pada tahun 1846 Akan tetapi, Kerajaan Buleleng kalah dalam peperangan dan akhirnya harus mundur ke daerah Jagaraga Di sana, Igusti Ketujelantik memiliki strategi untuk membangun benteng Yang akan menyulitkan meriam-meriam yang akan diluncurkan oleh Belanda Dan benar saja, Belanda mengalami kekalahan pada peran Jagaraga pertama pada tahun 1848 Dikarenakan strategi yang dimiliki oleh Igusti Ketujelantik Pada tahun 1849, Belanda kembali menyerang Jagaraga Dan dengan bekal ilmu strategi yang telah dipelajari pada peran Jagaraga pertama Akhirnya Jagaraga dapat dikuasai oleh Belanda Hal ini menyebabkan Igusti Ketujelantik harus mundur ke pegunungan Batur Kintamani Dan gugur ketika Belanda mengepung persembunyian Igusti Ketujelantik Igusti Ketujelantik diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 1993 Menurut SK tahun 1993 Itu dia video tentang Igusti Ketujelantik Semoga dengan menonton video ini, kita dapat menanggawasan kita ya Sekian dari kami, sampai berjumpa di video selanjutnya Dadah!